Itu bang, saya disuruh lihat tuh Kalau kamu telah tadi lihat kamar mandi Itu pas saya buka kamar mandi Astagfirullahaladzim Itu belah tuh, gak ada kali ribuan Ampe penuh, renyek banget Setelah itu Dari situlah kita tuh Ada tau, ternyata Mas Aditya Udah menikmati Dia cuman bilang Ega kamu ya Saya ngabdi sama kamu Kerja sama kamu udah bertahun-tahun Masih juga saya yang dimakan Abang tau gak Apa yang berdiri depan ulekan? Apa tuh? Itu ternyata bang, itu pocong Pocong tuh yang bener-bener kurus Itu dia posisi nunduk begini Ini kan cobek di bawah Dia setengah nunduk begini Ilernya itu bener-bener Kedalam cobek Yang buat kita ngulak bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang narasi misteri Sama gue Randi Mulya Dan udah ada narasumber seperti biasanya nih Yang mana narasumber kita Pernah bekerja di Sebuah tempat makan Dengan hal-hal janggal lainnya Kita langsung ngobrol aja Sama narasumber kita Halo Terini Ya bang Kabar baik ya Alhamdulillah Terini Terini ini Sempat kerja di Apa namanya Tempat Tempat makan Tepatnya Warung Pecel Ayam Warung Pecel Ayam Kalau Menurut Terini nih Warung Pecelnya Ini Tempat Terini kerja Gimana? Enak? Enak atau gimana? Kalau kata orang yang makan disitu sih Katanya enak Enak banget katanya Enak banget kata orang yang makan disana Tapi kalau dibawa pulang itu udah lain lagi rasanya Oke Dan ini Terini di Kerja di tempat yang seperti ini ya Seperti ini maksudnya ya Itu Dengan yang stigma orang banyak Tau juga lah Oke Dan Terini Disana itu berapa lama? Kerja disana? 5 bulanan 5 bulan 5 bulan ini keluarnya Karena ada sesuatu yang terjadikah Atau? Iya bang Hampir jadi tumbal berikutnya Oke Nah kita tahan dulu nih teh ceritanya ya Nah buat teman-teman yang penasaran Tonton sampai habis nih Ini cerita akan epic banget Buat kalian Simak sampai habis Dan yang penasaran gimana ceritanya teh hari ini Pantengin terus Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi Juga boleh banget ceritain di narasi misteri DM aja ke instagramnya narasi misteri Atau klik link yang ada deskripsi di bawah Dan juga Di sepanjang video ini Akan ada ad hoc yang digambarin nih teh Sama Timnya narasi misteri Sosoknya seperti apa Dan nanti ada di dalam videonya Gitu Dan udah siap ya teh Buat ceritanya Oke Kita langsung dengerin aja Pengalaman dari teh hari ini kali ini Karena di dunia ini Bukan cuma kita yang mempatin Hari ini awal mula Kerja di tempat ini tuh gimana tuh teh Jadi akhir tahun 2004 Waktu itu kan posisi saya Gak ada kerjaan ya bang Saya kan punya anak bayi Cari-cari kerjaan Tadinya sebelum kerja di yang tempat ini Saya kulit-kulit nyuci Tadinya Tapi dirasa Kurang cukup ya Ya apa salahnya kan Kalau malamnya Soalnya kerja lagi kan Sampai malam Biasanya kalau kayak warung-warung begitu Kayak jam 12 Lamanya jam 1 Udah tutup kan Mumpung anak saya Ada ibu saya yang jagain Diajaklah saya Sama tetangga saya nih Tetangga samping rumah Kata yang ini serius Mau cari kerjaan Oh iya teh Emang ada Ada no Katanya Kemarin Mpok ketemu bude Katanya Jadi enggak yang langsung Saya Dapat kerjaan itu Dari langsung budenya itu Enggak Jadi lewat tetangga saya dulu Baru ke budenya Budenya Bisa dibilang Orang terdekat Dari bos Si pemilik Celayam ini bang Oke Istilahnya dia orang kepercayaan lah Akhirnya Simpong ngomong Alhamdulillah tuh Besoknya saya bisa mulai kerja Tapi namanya Kalau kerja di situ kan Kalau anak baru Dari satu minggu Eh dari sehari Sampai seminggu dua minggu Kita masih Ditaruh di belakang Gitu bang Kayak misalkan Cuman Cuci-cuci sayuran Gitu kan Cuci piring Kayak bikin-bikin Es teh manis Atau apa Kalau yang bagian depan Kayak ngulek Ngelayani tuh Orang-orang lama Semua Jadi kan disitu Karyawannya Adalah sampai 8 apa 9 orang Termasuk saya Banyaknya itu Karyawan yang dibawa langsung Dari Jawa Dari kampungnya Bosni Nah Kalau orang situ Paling cuman Bertiga lah Bertiga termasuk saya Udah gitu Nah disitu ada karyawan Namanya Mas Adul Mas Adul ini Bisa dibilang Walaupun saya orang baru Paling terbuka lah Paling enak lah Orangnya gitu kan Jadi dia masih Mau negor Bercanda Jadi bikin Gak kayak karyawan Yang lain kan Malamnya abis Ketemu saya Pas besoknya Saya datang Ternyata katanya Dia keluar Rasaan Pikir saya kan Gak ada Masalah apa-apa ya Ya tapi kan Namanya orang Pasti Ada alasan Masing-masing Akhirnya Dari dapur Pindahlah saya Kedepan Bang Gantiin si Mas Adul ini Tapi bagian Ngulek sambal Kan kalau disana Sambalnya Ngedadak kan Kayak Cabai-cabainya mentah Gitu Biar lebih pedas Hari pertama Sebelum Jualan nih Dikasih tau dulu kan Oh ini cabainya Segini nih Nanti tomatnya Segini ya Gitu kan Pokoknya takaran-takarannya Dikasih tau lah Gitu kan Oke lah Sorenya ada dasar Malamnya dagang Waktu dari awal Saya kerja Sampai Dua minggu Saya kerja disitu Saya di belakang kan Bang Itu aman-aman aja Bang Gak ada yang macem-macem Nah begitu saya Pindah ke depan nih Gantiin posisi Mas Adul Ya Bang boleh percaya Boleh enggak deh Dari situ Bang Banyak banget Kejanggalan Kadang pas hari itu Yang pas baru-baru Saya lihat itu Saya pikir Saya mau keluar Tapi Ya di Jakarta kan Gak gampang cari kerjaan kan Lagipula disitu juga Ya bisa dibilang Gajinya lumayan kan Waktu itu Satu hari masih 80 ribu Tapi kan makan minum Kita puas disitu Lumayan dong Bang Kita bawa Ayam pulang juga boleh Istilahnya Bosnya enggak pelit kan Kalau ditempat lain kan Belum tentu Tahun-tahun segitu Paling Kalau ditempat lain Gaji paling cuma 50 ribu kan Itu pun udah gede Ya jadi saya bertahan lah Bang Disitu Saat Saya kerja tuh Malam itu Awalnya nih Bang Saya ngulek nih Dikasih tau nih Sama bos saya Nanti Kalau mau ngulek Ini bakarin rokok ini ya Simpen di bawah Jadi ini kan Meja Bang Di bawahnya pasti kan ada kolong tuh Yang kayu-kayu itu kan Itu sebelum saya ngulek tuh Ulekan yang pertama Baru buka Itu tuh Diharusin bakar kayak Abang tau gak sih Rokolisong Yang gede itu Yang coklat Itu bakarin gituan Di bawah Awalnya saya gak tau loh Buat apa kan Tapi Ya karena Bosnya udah wanti-wanti kan Ya udahlah saya ikutin kan Saya bakarlah tuh Ini jangan sampai Kelangkahin ya Saya pikir ngelangkahnya juga Gimana masih kita Ngelangkahin cobek juga Kan gak mungkin Namanya di kolong meja ya Iya bu Itu Bang Begitu saya bakar Baru saya ngulek Gak lama balik lagi Ini si ibu Bos yang punya warung Nanti kamu kalau ngulek Gak usah baca-baca Bismillah ya Pokoknya Selama warung ini masih buka Gak usah Gak usah lah Baca-baca yang kayak gitu-gitu Kalau sampai ada apa-apa Awas aja kamu Digituin Bang Jadi kita kan heran Karena udah biasa kan Ngulek atau apa gitu Bismillahirrahmanirrahim Kan maksudnya kan Biar enak gitu ya Biar apa yang kita makan Kegah jadi penyikir Ini gak boleh Bang Gak boleh Ini disini katanya banyak Karyawan saya Kalau sampai sempat ada yang tahu Kamu ngelanggar aturan dari sini Kamu saya keluarin Iya Bu Ulekan pertama nih Bang Sambil saya inget-inget nih Tadi takarannya segimana Takutnya kan beda rasa ya Saya Tuang-tuangin Itu Kan disini bejejar ya Kayak Kalau cabai Jelas diayakan kan Terus ini cobek Sebelah sininya kan Kayak garam Terasi Gula merah Itu kan ada kotaknya Masing-masing Nyendok lah garam kan Itu perasaan Udah saya simpen tuh Bener-bener Bang Itu sendok Mental lagi Masuk Ke cobek Udah Udah bukan Sendok plastik Atau apa Sendok Besi biasa Udah lah Saya simpen lagi Pas baru ngulek Padahal itu Rokok yang dibakar Di bawah kan Bener-bener Nyenget kayak Bau Menyan gitu ya Kok lama-lama Jadi kayak Bau-bau busuk Gimana gitu Saya pikir Itu diseberang kali Ada yang ngangkut Sampah kan Tapi makin sini Kok bau busuknya Kayak campur Bau anjir Fokus Ngelekan Kalau orang yang Udah biasa Enak ya Kalau saya kan Baru itu disuruh Waduh Marcainya gede-gede lagi Cabai Mentah lagi kan Pasti agak alat kan Udah kebayang duluan Pas baru ngulek Iya ada yang berdiri Di depan Di depan ulekan Saya pikir Customer atau Sesama pekerja lah Tapi kalau dibilang Sesama pekerja Gak mungkin bang Kita soalnya pakai seragam Pasti baju kita sama Abang tau gak Apa yang berdiri Di depan ulekan Apa tuh Itu ternyata bang Itu pocong Pocong tuh yang benar-benar Kurus Dengan ken yang kotor Itu taunya Pas kita lagi ngulek Itu dia posisi Nunduk begini Ini kan cobek di bawah Dia setengah nunduk begini Itu ilernya itu Benar-benar Kedalam Cobek Yang buat kita ngulek bang Karena baru-baru Kaget dong Astagfirullahaladzim Walaupun udah dikasih tanam Orang kaget Gimana sih bang Reflek Astagfirullahaladzim Itu langsung Pas saya abis ngucap itu Si penggorengan tempat Ngegoreng ayam itu Itu tebalik sendiri Padahal itu kan Udah ada Apa Penahannya Gak mungkin dong Kalaupun kesenggol Juga paling tangannya doang Yang panas Gak mungkin terbalik bang Kok bisa terbalik sendiri Bang tau lah Kalau misalkan kayak Di pecel-pecel ayam Yang laris gitu Pastikan minyak Bukan sekilo-dua kilo Deng Dari situ batang tuh Langsung Bos turun ke bawah Kenapa dapatnya Udah bawa dulu Ke rumah sakit Katanya gitu kan Bawalah ke rumah sakit Ini ada apa Katanya Pas nengok Dia nengoknya langsung ke Tempat arah cobek Langsung lah Yang lain disuruh Bawa dia ke rumah sakit Saya langsung dipanggil Kamu kan udah Saya kasih tau Disini tuh jangan Katanya Ngomongin kayak gitu-gitu Enggak bu Bukan apa-apa Saya kaget bu Udah gak usah banyak ngomong Apa yang kamu lihat Udah gak usah dipikirin Biarin aja Kata dia gitu Lah bagaimana Gak usah dipikirin Bang Si ibu ini Udah tau banget Berarti ya Apa yang dimaininnya Itu ya Iya Jadi kalau Sistemnya kita Si Bocong itu tuh Marah gitu Kalau misalkan Kita nyebut-nyebut Kalimah Allah tuh Marah Dia gak suka Lain kali besok-besok Kamu masih mau kerja disini gak Saya masih maafin Namanya mungkin kamu belum biasa Tapi besok-besok Jangan sampai gitu lagi ya Itu baru katanya karyawan saya Yang kena minyak panas Besok-besok saya pastiin Kamu Katanya Yang celaka Begitu Itu seharian itu Ulang kerja Saya langsung mikir Jadi Bukannya yang kita sakit hati Gara-gara dimarahin Enggak Memang salah saya Karena kan udah dikasih tau Bukan sebelumnya Cuman kan Iya namanya orang kaget Bang Tapi yang mikirnya Maksudnya celaka itu Celaka gimana Gitu kan Mana posisi Saya punya anak kecil Saya gak kerja Terus anak saya beli susu Apa dari mana Saya paklain lah Besoknya kerja lagi Saya ikutin lah Saran dia tuh Jadi Walaupun takut Awal-awalnya tuh Dari satu hari Sampai Satu minggu Tetap masih takut Bang Gak bisa diboongin Ya kayak abang Lagi ngulek Terus di depan abang Ada maluk begitu Sambil Ngeces begitu Matanya sambil begitu Gimana sih bang Rasanya Iya Sebenarnya Sebenarnya Dia tuh ngeliatin Bener-bener nyorot Ke muka kita bang Masih mending Dilihatin orang ganteng Bang Ketauan Kalau begitu kan Grogi kagak Tenggang Iya Ini dari awal Ngulek itu udah Ada dia pasti muncul Iya Sepanjang malam Iya Pokoknya kalau misalkan Dia udah gak ada nih Pergi sendiri Itu langsung tutup Karena Bakalan udah gak ada yang beli lagi Tapi yang bikin aneh bang Itu ayah mau nyisa banyak kek Mau apa kek Itu uang tuh dilaci tuh penuh terus Jadi Uang yang didapat itu Enggak sesuai Istilahnya kita walaupun Gimana ya Walaupun bukan pemilik Tapi kita kan Punya hitung-hitungan Saya lihat Berapa porsi yang baru saya layanin kan Uangnya udah penuh lagi Aja dilaci Ntar ada tuh Salah satu keponakannya Yang jadi karyawan satu juga Itu dia yang tukang ngambilin Ini Tapi Bu Haji ini Termasuk orang yang Kayak orang yang percayaan gitu Jadi Banyak juga bang Karyawan-karyawannya yang nakal Kadang ngumpetin Ada cepe Ada berapa gitu Saya suka liatin kan Bagian depan Masa gak mau ngomong gitu Saya pikir Masa bodo amat aja Yang penting saya gak ketuduhan kan Itu Walaupun tau gak pernah marah Tapi Paling besoknya sakit Sakit Udah seminggu dua minggu tuh Udah mulai terbiasalah Bang Pas Hampir satu bulan disitu Kerja Bu Haji nya bilang Dok Saya mau Pulang kampung sebentar ya Ya bu Nanti tolong ya Kamu kalau saya gak ada Kamu Tolong bantuin saya Nanti Dia kasih tau kan Ini cabai Yang diayakan Itu jangan dicuci Tikin aja Ya bu Nah Kalau udah dipetikin semua Masukin tuh Jadi di rumahnya itu bang Dia kayak ada bikin Ruangan kecil Ya adalah segini gitu Ruangan kecil kotak gitu Itu khusus buat masukin Bahan dagangan yang besok mau didagangin Adalah setengahnya dari kulkas Kulkas bawah pintu Tapi sekaronya lah Tingginya segitu Jadi kayak cabai Terus ayam Apa tuh dimasukin ke situ Oke lah Kalau cabai Namanya cabai Cabai mentah ya Gak bakalan busuk kan Tapi kalau ayam Kan pastinya harusnya bau dong Iya Kok ini enggak Saya bilang Oh iya bu Ini cuman Dimasukin doang bu Terus nanti Gak usah diambil Besok aja Gak dadah Kalau misalkan Pas mau ngungkap Aduh Saya pikir Apakah gak bau Ini ayam Nah nanti Sebelum dimasukin Nah ini bang Nanti Sebelum dimasukin Ini kamu Siapin dulu nih Harus beli kelapa Ijo Suruh bawain darah ayam Kamu ke pasar aja Bilang Ke tukang ayam langganan Kalau misalkan Dia lupa bawa Kamu telpon Suruh balik lagi Itu darah ayam tuh Harus bang Tapi bukan ayam Cuman Bukan ayam biasa Jadi di sesajennya itu Sesajennya Sesajen lengkap Di tengah-tengahnya itu Dia ada kayak Macem patung Enggak ngertilah itu patung apa gitu Patungnya ditaruh di atas atakan Disuruh sirama dia Pakai darah ayam itu Masukin dulu itu Kan sesajen itu Baru deh dimasukin Cabai, ayam, semuanya Udah kunci Ini kuncinya Saya percayain ke kamu ya Jangan pernah ada yang buka Tempat itu Iya bu Kamu tau kan akibatnya Kalau kamu lupa Iya bu Nah suatu saat Pas hari ketiga Si ibu bos ini pulang kampung Sempat saya telat datang tuh bang Kesitu Telat datang Karena kan kadang Kalau namanya dari tempat saya Nunggu angkot Kadang kan lama Kadang Gampang kadang susah ya Kalau angkot kan Akhirnya Sambil jalan gitu kan Sambil nunggu angkot lama Sambil jalan Iya elah bang Telat juga palingan Cuman Gak nyampe setengah jam Atau 15 menit Enggak Palingan 5 menitan lah 5 menit 7 menitan Saya telat Sampai situ Oh iya Ingat dong Orang kan katanya Setiap jam segitu Harus masukin Ayam sama Sayuran Ke lorong situ lagi kan Ternyata saya telat Abang tau gak Orang-orang tuh Yang karyawanen Pada ngoceh Kamu tuh gimana sih Niat kerja Atau gak sih Datang telat-telat Kamu tau gak Ulah dari Apa Imbas dari ulah kamu tuh Maaf bang Saya kan tadi jalan kaki Soalnya angkot Usah Liat tuh kamar mandi Jadi Di tempat kita kerja itu Kamar mandi ada dua bang Sebelahan Yang satu Kamar mandi khusus Buat karyawan kan Buat mandi apalah Yang satu lagi Kamar mandi khusus Buat Dagang Istilahnya Kalau kamar mandi yang satu Yang khusus buat dagang itu Kan gak ada WC nya Kan cuman Lebang-lebang air biasa Itu bang Saya disuruh liat tuh Kalau kamu telat lagi Liat kamar mandi Itu pas saya buka Kamar mandi Astagfirullahaladzim bang Itu belatung Gak ada kali ribuan Ambil penuh Renjek banget Belatung Supira Ya terus gimana mas Disapu aja kali ya Percuma mau kamu Sirember-ember-ember Gak bakal nabis Malah bakal tambah banyak Terus gimana dong mas Ya udah itu Kerjain dulu Jangan sampai Itu belatung Makin lama makin keluar Itu Dari lubang usia itu Kayak Gimana sih Mudah-mudah gitu Makin lama makin banyak Makin lama makin banyak Buru-buru tuh Saya lakuin ritual Yang diajarin sama Bu Bos kan Saya masukin Hilang sendiri Jadi Saya ambil kesimpuran Kalau misalkan Kita terlat Nyiramin darah Ke yang patung itu Itu pasti kayak begitu Bang Nah sampai akhirnya Lima hari Bos pulang Tadi saya ceritakan Sosoknya Pocong kan Di depan cobek Bos pulang lah Baru pas lima hari Pulang kampung Alhamdulillahnya Teman saya tuh Gak ada yang ngadu Bang Kejadian yang pertama Ternyata Dimarahin lah Lagi saya Itu datang tuh Bukan asal Melikimu Bukan apa Sireni mana Sireni Katanya Oh udah gemeter Waduh Ya Bu Kamu itu gimana sih Katanya Kan saya udah Wanti-wanti Jangan sampai telat Gara-gara kamu Katanya Ibu saya jadi sakit Loh Saya bingung Loh kok gara-gara saya Loh ibunya kan di kampung Loh saya kan disini Loh kok bisa sakit Ternyata Ya itu Gara-gara Saya telat ritual itu Jadi dia tuh Datang kesana Bang Si mahluk peliharaan Ibunya dia yang keseran Iya Niatnya ke dia Ternyata Anaknya ke ibunya Setelah itu gimana Mbak? Ibu maaf Soalnya waktu itu Saya telat juga Sebetulnya gak lama Ya gak lama Emang gak lama Tapi ibu saya tuh Hampir mati Katanya Maaf kehabisan Kata dia bilang gitu Masih juga Kurang ngerti Maksudnya gimana gitu Cuman ibu bos bilang Seperti itu Iya bu Saya minta maaf Besok-besok Enggak lagi-lagi Udah besok-besok Gak usah deh Ngelakain orang Aja kamu bisa Jadi teri ini Yang menjelakakan orang ya Iya betul Ya udahlah Saya terima aja kan Nah selepas itu Pas pulang Dak Iya bu Nih nanti Tolong ya Dia kasih saya catatan Bang Setiap Kamu ke pasar Jangan lupa ini dibeliin Jangan enggak Iya bu Jadi Kayak saya disuruh Yang sebagian dibeli Sebagian dicari Kalau yang dicari itu Kayak model air kali Gitu bang Terus ada se Ini Terus kayak Air dari Maaf ya Lubang WC Saya pikir Ngambilin air Ini buat apa Nanti Kalau misalkan Udah beres Di dasar Di dasar dagangan Maksudnya Ngerapin dagangan gitu Yang mau didagangin Ini simpan Siramin di depan etalasi Dalam hati saya Udah Jorok Amat Tapi emang sih Kalau bawa sih Enggak bang Cuman Ya Aneh aja gitu Bakar ini nih ya Taruh disitu Dibawain lah dia Jadi Dia bikin kayak Apa Nampan Isinya kembang tujuh rupa Di atasnya tuh Ada kayak Buat tempat bakar Menyen gitu Tau gak sih Taruh lah di bawah Kolong etalasi Abis maghrib kan Udah jatah saya tuh Disitu ngulok Biasalah ketemu dia lagi Ketemu si pocong ini lagi Pas lagi ngulok Kok perasaan si pocong ini Kan gak pernah bersuara ya Jadi cuman kerjanya Ngiler doang kan Ya ada suara Sejulung Saya pikir Teman saya kan Diseng kan Taunya pas nengok ke depan etalasi Wah ternyata ada penghuni baru Bang Jadi Makanya Disuruh bakar Menyen disitu tuh Itu Buat makanannya dia Jadi susunya tuh kayak Dibilang gender Tapi bukan Jadi kayak monyet gitu Bang Aduh Kerjanya tuh setiap Ada yang lewat Dia tuh rangkul Masuk ke dalam Ada yang lewat Nengok rangkul Masuk ke dalam Gitu Wah Narik ya Narik pelanggan Iya kayaknya Dari Kejadian yang Pertama pocing itu Kan Disemprot saya Jadi saya udah Gak berani lagi nanya Gak berani lagi nanya Kecuali ke Budhe Budhe Kenapa Itu kok Ada apa yang gendero Itu bukan gendero Katanya gitu kan Terus apa Neng Budhe Budhe kan Budhe orang Jawa ya Koyoe Kete Kayaknya monyet Gede banget Budhe Bulang tuh kok Gak bawa oleh Oleh buat kita Kok oleh Olehnya Begituan Asal Kita lagi ngomong Itu dia tuh Kayak tau Terus langsung Ngeliat ke arah kita Si makhluk itu Kayak tau Kita bising-bising Kamu kan perempuan Umur kamu berapa Waktu itu kan Masih umur Gak setua sekarang lah Gak usah disebutin ya Kamu masih datang bulan kan Iya Bu Nanti kalau misalkan Kamu datang bulan Bekas pembalut kamu Jangan dibuang ya Buat apaan Bu Nanti tak bayarin Dibayarin Ya akhirnya Saya mau bilang Gak datang bulan Kan gak mungkin Ibunya tau Saya gak punya suami Masa iya saya KB Kan gak masuk akal Bang Akhirnya Taunya si Ibu ini Merhatiin Kamu Kok emat tangan Enggak Bu Kamu gunting Katanya Enggak Bu Kok gak datang-datang bulan Ada sebetulnya Sudah datang bulan Cuma gak ngomong Ya sekarang Aneh aja Bang Itu pembalut Buat apaan Sampai akhirnya Sampai akhirnya gak tau Dari mana Dia dapet juga tuh Bang Saya taunya Begitu kan udah kelar nih Udah kelar dagangan Mau tutup Saya bantuin Bantuin Mas Bejo Yang di depan Yowes Mas Mas angkat etalasenya Aku tak sapu Saya bilang gitu kan Mas nyapu Ini ada bungkusan apa Kan Saya pikir sampah Main setenteng Taunya isinya Pembalut Tahunya Pembalut itu tuh Buat makanan Itu Makhluk Yang tinggi gede itu Yang di depan Etalase Bang Jadi makin banyak Makanannya Pengunjungnya Makin rame Abang Mayaya Sejak datang dia Omsetnya bisa naik Lima kali lipat Semenjak ada sosok itu Iya Dia mah enak Yang babak belur Kan kita ya Karyawannya Nyucinya juga Lebih banyak Kalau dikilebihin sih Gak apa-apa Masih ada kejadian Lainnya lagi ya Terus terang Sampai sekarang tuh Memang Masih ada sih Sampai sekarang Bang Cuman gak Jangan Dispil Namanya Tapi kalau orang-orang Yang bisa lihat Dia pasti tau Terini Akhirnya berapa lama Kerja disitu Dari November Awal Maret Keluar udah gak kuat Saya November Maret Berarti sekitar lima bulanan Kurang lebih ya Lima bulan Sudah gak kuat lagi Abis yang dirasain sama karyawan Dengan semuanya Lebih rame Itu gimana tuh Kelanjutannya ada Kalau karyawan lain sih Gak ada yang ngelu Gak ada yang ngelu Gak tau Dia gak ngeluat Atau gak berani Ngelu gitu Ibunya galak banget Tapi Di balik itu Ada yang Jangan Bang Selama saya kerja disitu ya Satu Kita tuh gak boleh Nyebut-nyebut Kayak kalimat Allah gitu Gak boleh Yang satu Yang kedua Kita boleh makan Sekuasnya disitu Boleh Tapi dengan satu syarat Kalau misalkan Mau ada pengemis Atau Istilahnya Yang minta makan Itu gak boleh Sama sekali dibagi Kalau misalkan Saya tadi bilang kan Gaji 80 ribu itu Disitu makan sepuasnya Terus pulang juga Boleh bawa Ayam Tapi gak boleh Dimakan sama orang lain Gitu Misalkan Lumayan nih Bu pulangnya saya Bungkus ayamnya Ambil Tapi Yang makan harus saya Gak bisa gitu Yang makan Anak saya Atau ibu saya Gak bisa Gak boleh Saya pikir Waktu itu Sempet tuh Saya bawa Bawalah Satu Lumayan kan Daripada beli Gitu kan Saya pikir Buat Anak Tuh buah Ini kan Asih lah Itu begitu Abis makan Ayam yang saya Bawa tuh Bang Anak saya tuh Kayak orang Sawan Bang Yang tadinya Tidur lagi enak Tiba-tiba Matanya melotot Kayak orang ketakutan Sambil dia bilang Itu mah Itu katanya Apa yang dilihat Saya tanya Itu apa Ada Itu monyet Gede banget Intinya berdarah Satu lagi Si ibu Pemilik Warung ini Padahal Uangnya kan Banyak ya Tapi dia itu Yang namanya Makan enak Gak pernah Bang Masih karuhan kita Anak buahnya gitu Makan ayam Makan apa Masuk Akan enak lah ya Dia enggak Paling cuman Nasi Sama sambal doang Kadang nasi Sama kecap doang Gitu Pernah Saya Lihat Dibawain oleh-oleh Kan Sama Anak buahnya Enggak dimakan Jadi Saya pun Enggak pernah Lihat dia ngemil Atau Enggak pernah Walaupun makan Cuman itu Pernah Waktu itu Kan Kalau misalkan Bagian paha Kalau di tempat dia Ada cekernya ya Goreng Adalah yang jatuh Satu cekernya Enggak kebawa Sama saya Pas ngelayanin kan Ada anak Minta-minta Kayak anak-anak Kamen gitu kan Bilang gini Tante Itu Cekernya Boleh diminta Enggak Saya pikir Cuma ceker Doang Sejong Ada siapa-siapa Ini Itu Tau-tau Pas baru Mau begini Itu Kayak ada Yang ngepak Bang Padahal Enggak ada orang Bukan Cuma saya Anaknya Tidak Kaget Sama Pokoknya Terjadi Itu Banyak Yang aneh Saya Perhatiin Setiap Dua bulan Atau Tiga bulan Sekali Ini Dia itu Pasti pulang Kampung Pulang Kampung Itu Kalau yang Perbulan Dia pulang Kampung Nanti Pas begitu Dia di kampung Entah itu Karyawan Entah itu Sadaranya Pasti aja Ada berita Orang meninggal Terus Terus ketika Langsung Rame Sampai kita Yang ngelayanin Keteteran Sebetulnya Kalau buat Tempat-tempat Yang deket Situ Sebagian Dari Orang-orang Juga Sebetulnya Sudah Tahu Bang Tapi kan Balik lagi Ke asumsi Orang Ada yang Percaya Ada yang Enggak Setelah itu Waktu itu Ada Pesanan Orderan Apa Jadi Kita ngerjain Pesanan juga Dagang juga Akhirnya Selama Tiga hari itu Saya kepaksa Tidur disitu Bang Dan Gak saya doang Jadi yang Sama-sama Biasanya pulang Ke rumahnya Pada tidur disitu Kan Karena ngejar Waktu Pas saya Pasti saya tidur Kan Cewek Yang disitu Cuma berdua Kan Saya sama Buda doang Pas lagi tidur Kelar Tutup warung Kalau yang mau makan Makan dulu Katanya Gak usah banyak Ngobrol Main phone Langsung tidur Ya bu Lagi juga Siapa yang mau ngobrol Kita juga Udah capek banget Saya bilang kan Gak lama Pas lagi tidur Kok kayak Ada orang Gitu Buda Itu siapa yang ngorong Berisik banget Saya bilang gitu Kan saya pikir kan Dari kamar depan Kan Karyawan lain Atau apa Gak tau Didengar-dengar Makin lama Kok makin kenceng Niatnya tuh Udah tuh Bangun Mau Neggor Maksudnya Begitu Buka pintu Bang Itu Di depan pintu Ada cowok Matanya Ngedelek Mulutnya tuh Di dalam Kayak begini Mulutnya Mangap Itu di dalam Mulutnya tuh Pidara Ngegolak Gimana sih Bang Sambil Tumpah-tumpah Kesini Ternyata Laki-laki itu Itu Mas Adul yang Saya ceritain Tadi Hah Mas Adul yang Saya ceritain Yang saya bilang Saya gantiin Posisinya Mas Adul tadi Ya udah diberhentiin Ya Dia bilang kan Katanya Mas Adulnya Keluarkan Minta keluar sendiri Pas waktu itu Bundanya langsung Duh Mau foto Katanya gitu kan Duh Kamu kenapa Gitu Dia gak ngomong Cuman Sambil melotot Gitu Otomatis Kita cewek berdua Ya Makin lama Makin mundur Makin mundur Padahal itu Kamar saya Di depan tuh Ada kamar lagi Masih ada dua kamar Sama sebuah karyawan Itu suara kenceng gitu Tapi gak ada yang bangun Bang Gak ada yang bangun Sama sekali Seolah-olah yang ngedengar Kita berdua doang Gak lama Kita tengok-tengok Pas liat lagi Udah gak ada kan Saya bilang Rih Itu kita Beneran apa gak sih Dia cuma terang Ya Allah Kok tegur tenang Dia cuma bilang Ya Allah Adul kok tega banget Saya tuh gak ngerti Maksud omongan Dia tuh apa Tapi Saya pikir nih Budi kasih tau sesuatu nih Gak mungkin dong Dia bilang begitu Karena saya disitu Anak paling baru Berarti kan Istilahnya saya paling nurut ya Kalau dia kasih tau apa-apa ya Saya ikutin aja kan Daripada saya kena tegor terus Selang sehari Habis kejadian itu Kedua hari Ketiga harinya Saya pulang ke rumah dong Mimpi Mimpi Di mimpi saya tuh Ngeliat disitu Ada satu bapak-bapak Dua anak cowok Sama Satu anak cewek Istilahnya Anak cowoknya Tapi gak yang masih anak-anak bang Kisaran-kisaran kayak 18-19 tahunan Saya Mimpi Ngeliat orang-orang itu tuh Abang masih telanjang Pakai cawet doang Ini bodohnya tuh Pada bedara Lecet semua Itu tuh Orang-orang itu tuh Pada dirangkul Sama monyet Bede banget Nah setelah itu Besoknya Saya balik lagi kering Ya dong Itu Budenya langsung sakit Bede kok pucat gitu Karena Sekarang kan Budenya kebagian tugas Buat masukin Ritual yang tadi saya Bilang kan Bede kok pucat gitu Ini sebentar lagi Saya deh Maksudnya gimana Budenya Nanti aja Kamu Udah dasar dagangan Ngelak Kalau liat yang Macem-macem Udah gak usah diomongin Kata diri Pas lagi ngelak Itu disamping tuh Kayak ada suara Kamu jangan ditempatin Kalau gak mau mati Tapi pas saya tengok Gak ada siapa-siapa Seakhirnya Udah Selesai tuh Jualan Baji datang Rini besok Kalau udah selesai nyambel Bantuin Beresin Ayam di depan ya Maksudnya Kalau kayak Misalkan Kalau bagian ngegoreng Kan ada khusus Bagian ngegoreng Gitu kan Terus Maksudnya Beresin ayam tuh Jadi kalau ada yang pesen Ini kan piring Tinggal kita taruhin Jadi ntar tinggal kita geser Dia yang goreng Jadi gak keliru gitu Pesenannya Karena kan disitu Antri banget Bang Pokoknya kalau Udah terlalu lapar Jangan kesitu deh Kasian Takut keburung Gak kepingin makan Ngantrinya lama Saking rame Terus udah gitu Saya bilang Ini Tumpen Biasanya kan Mas Pejo Yang bagian sini kan Saya tanya Karyawan sebelah Mas Eko Emang Mas Pejo Kemana Pulang kali Pulang Tumpennya yang gak bilang ya Tau deh Akhirnya saya kan Kerjaannya ngulek juga kan Bantuin itu juga kan Kalau pas lagi keteter Gak lama Pas udah kelar dagang Jadi teman saya nih Si Mas Eko ini Dia kan lagi ngangkut-ngangkutin Kayak Kalau ayam-ayam Yang udah gak habis kan Dimasukin kayak ke keranjang gitu Lagi ngangkut-ngangkutin Itu tiba-tiba jatuh Bang Taunya Kesurupan Jadi Kayak model sebagian orang tuh Mengut-mungutin ayamnya dulu kan Diberesin kan Baru tuh bawa dia tuh Taunya Si karyawan ini Kesurupan dari Mas Adil tadi Kayaknya pas begitu Mas tau kesurupan Langsung bawa ke rumah saya Jadi gak dimasukin ke mes Langsung dibawanya ke rumahnya Si ibunya Setelah itu Dari situlah kita tuh Ada tau Ternyata Mas Adil Dia cuman bilang Tega kamu ya Saya ngabdi sama kamu Kerja sama kamu Udah bertahun-tahun Masih juga saya yang dimakan Dari situ Jadi Kita kan pada mikir Maksudnya Dimakan gimana ya Saya cari tau tuh Jadi Yang Warung Warung Jus sebelah sana kan Itu masih tetangganya Mas Adil Tetangga kampungnya Itu kemarin Itu kemarin ramai Ada apaan Mbak Rini Mas Eko Kesurupan Saya bilang Wah kok bisa kesurupan Gak tau Tapi Katanya sih Itu Yang teriak-teriak Kesurupan Baru nyeletuk nih Buden Kesurupan Adil Iya Adil Kasian Taunya Sebagian orang dari situ Udah pada tau Bang Udah pada tau Kalau misalkan Kayak si ibu yang Punya ini tuh Kayak ngejalanin Pesugihan gitu Semua karyawan Sebenernya Ngeh Dengan Kayaknya sih begitu Tapi gak ada yang cerita Semuanya diem-diem aja Termasuk kayak Apa Kayak Buden Dengan Teherini nih Yaudah Berdua aja nih Ngomongin Ngomongin hal ini Jadi gak tau Karyawan lain Merasakan Apa enggak gitu Tuh gak tau Tapi Ujung-ujungnya Semua terlihat Kalau semua karyawan ini Sebenernya Semuanya tau Kondisi seperti itu Iya Kenapa saya bilang begitu Karena pernah saya Meregokin Salah satu karyawan bilang Jangan suka Ini Jangan suka Ngambil-ngambil Kuang disitu Kalau gak mau jadi Makanan Munyet Jadi Makhluk-makhluk ini Yang udah bermain Di Semua usahanya Ini Entah ada yang Karyawan Iseng Dikenain Dari Pengunjung Itu Ditarik-tarikin Semuanya udah Sosok ini yang menjaga Yang punya tugas Tugas masing-masing Gitu bang Dan apapun yang terjadi Si Ibu ini tau ya Bu bos ini tau ya Nah pas suatu malam Waktu itu Kata Si ibu Kita mau ngadain acara nih Salah satu anaknya Kan mau ada Lupa Bulunya putih Putih Kalau yang ini Matanya Matanya tuh Bener-bener Gede Karena bulunya putih Kan Dari sini Semua Kamarnya ibu tuh Bau Tau banget Terus saya bilang Si ibu kok kuat banget Ini kamar Kamar bagus Tapi kok bau banget Tanya Tau gak bang Apa yang dia taro Saya bilang Kayaknya bau Dari sini nih Saya kan pikirnya Takutnya bangke tikus ya Dari sini Tapi saya mau Lewat kesana Gak berani kan Buru-buru keluar Tau Nya dibalik pintu Ada satu toples Itu tuh isinya Kayak Marus Abang tau marus gak sih Yang darah Yang udah Dikentelin itu Oke Darah yang dibekuin gitu ya Saya pikir Itu tuh marus Bang Saya kira Saya saking penasarannya Saya tungguin Udah Tempat ibu Bawa Karena tau Si Yang munyet putih itu Lagi ada disitu Itu Kasur nomor satu bang Itu penuh Sama badan dia semua Dia lagi duduk Begini Jadi Kayak Karyawan-karyawan Yang Istilahnya Saya baru nangkepnya tuh Pas Habis kejadian itu Jadi Istilahnya kayak Karyawan-karyawan Yang dia bilang Keluar gitu Secara Secara ngedadak Tau-taunya tuh Udah pada meninggal Bang Orang yang gak ada Dari situ Rata-rata Meninggal Iya Pokoknya Asal ada karyawan Yang punya niat Mau berhenti kerja Gitu kan Udah Jadi seolah-olah Lo kalau mau Masih Kalau mau hidup Ya tetap kerja disini Kalau emang lo udah Minta berhenti kerja Berarti emang lo udah Bosan hidup Gitu Entah takut Rahasianya kebongkar Atau gimana Ya gak ngerti juga Karena Apa Saya Juga Pernah ngalamin Saya pikir kan Selama berbulan-bulan Hidup kayak begitu Dulu kan Gak enak juga ya Bang Gak Gak jarang Sosok-sosok itu Juga kadang Ngikut ke rumah Bang Dilihat di rumah Iya ngikut ke rumah Jadi kadang Kayak yang Pocong itu kan Kalau saya lagi istirahat Itu kadang Tuk Tuk Kayak orang ngetok pintu Tapi Kayak gini Lepas dibuka Taunya dia Jadi ngeganggunya Itu ngikutinya Sampai ke rumah Sementara saya kan Punya anak kecil Saya pikir Apa udahan aja kali ya Ngomong baik-baik Apa gimana Saya ngomong tuh Ke Bude Bude Kayaknya Rini udahan aja ya Maksudnya Keluar kerja Baru berapa bulan November Desember Januari Februari Mau masuk Maret Saya keluar kan Berarti kan baru 4 bulan Saya kerja situ kan Baru berapa bulan Takut Takutnya bahaya Masalahnya Kemarin nih Kalau saya kan Ngatainnya Nggak sebut Saya sebut Poceng ya Saya kan bilang Ini si tukang cobek Si tukang cobek Ngikut ke rumah Tapi kan Nggak ganggu kamu Tapi anak ini Jadi sawan Saya bilang gitu kan Ya coba aja Ngomong kalau Emang berani Baru Baru bilang gitu Bude Nggak lama Bubu sewat Kamu mau keluar Tukernya anak kamu ya Maksudnya anak saya yang kecil Bang Coba kalau abang Di posisi saya Bagaimana itu Langsung nembak nodong gitu Iya Jadi seolah-olah Kayak gitu tuh Emang ditahan Nggak boleh keluar Harus tetap kerja disitu Masih bertahan tuh bang Saya satu bulan lagi kan Tadinya kan Januari Abis yang tahun baruan itu Abis bulan Januari Saya mau keluar kan Masih bertahan lah Saya sebulan lagi Yaudah lah Kerti bang anak saya Kenapa-napa Saya pikir gitu kan Pas malam selasa Itu kebetulan Pas malam selasa Kliwon Itu kalau setiap malam selasa Kliwon Sama malam Jumat Kliwon Itu saya tahu banget Si ibu itu pasti Nggak Nggakadain ritual Bang Di rumahnya Sepikir Pasti si ibu Nggak bakal kebawah Karena dia emang Kalau malam-malam itu Nggak bakal Nggak bakal pernah kebawah Dia pasti di atas Saya bilang Udah Ini kalau misalkan Pamit baik-baik Nggak dikasih Ini mau Udah deh Ini pulang Terus nggak beli kulit lagi Itu lebih parah Jangan nanti anak kamu Mas Ini Itu setiap dia ngelakuin ritual Bang Ada aja gengguannya Entah itu yang kadang Si gelas Nangkat sendiri lah Gitu Jadi seolah-olah kayak Makhluk-makhluk yang Keliharan dia tuh Turun semua ke bawah Ternyata Bukan cuma itu Yang tinggal di mes aja Mas Eko bilang Kita itu Itu belum seberapa Mbak Kita itu setiap malam itu Diganggu loh Sama dia-dia semua Maksudnya diganggu Gimana mas Iya Kadang kita lagi tidur Katanya Lambut kita ditarik Kadang kita didudukin Nah Baru Tahu tuh Pas Ada Mbaknya Mas Adul Alamarhum ini Kan datang ke situ Dari Jawa Assalamualaikum Wajib Oh Iya Dia tuh gak pernah Mau jawab salam Bang Anak Saya mau Ngambil Sisa-sisa Barang Anak saya Oh Di depan Karena ngeliat Si bapak itu kan Udah tua ya Istilahnya Barangnya Anaknya kan Ada Dua kerdus lumayan gede ya Saya bilang Mbak Ini mau dibawa semua Iya Mbak naik apa Naik Ojek aja Gak mungkin Dia turun Bawa-bawa Dua barang gitu Yaudah Mbak Ayo Dini bantuin Gak usah Berat Gak apa-apa Nah di jalan itu Ngomong Si mbak ini Kamu kerja disitu Apalagi main Karena jarak Dari tempatnya Bu Waji ini Ke Depan Pinggir jalan Kan lumayan jauh ya Jauh banget sih Enggak tapi ya lumayan Kamu kerja disitu Apa cuma main Saya kerja mbak Udah lama Kamu kerja disitu Ya Saya Adalah kali Tiga bulanan Saya bilang Saya cuma kasih tau Cepat-cepat keluar Jangan sampai kamu Kerja disitu Lewat dari tujuh bulan Lu emang kenapa mbak Nanti Ayah anak saya Nasibnya Jadi yang awet bertahan itu Yang lama-lama nih Cuman Keponakannya dua itu doang Yang bener-bener Keponakannya Bos Yang lainnya tuh Gak pernah lama Jadi ada lagi yang baru Ada lagi yang baru Jadi saya pikir apa ini Karyawannya ditumbal-tumbalin Apa ya Dari ini keluarnya gimana Akhirnya Keluarnya tuh gara-gara gini Pas habis dengar begitu Kita kurang konsen kan Sibuknya marah-marah terus Kamu gimana sih Katanya Tuh Pelanggan masih banyak Katanya Banyakan bengungnya Ya bu Kurang enak badan Saya bilang gitu kan Alah Kurang enak badan Apa mikirin pengen keluar Dia bilang gitu Kayaknya tuh Dia tahu Emang saya tuh Sebetulnya udah pengen berhenti Dari situ Tuh bawa tuh Katanya Bawa pulang Katanya Oleh-oleh Dari Jawa Ada ranting Ada macam-macam Ya bu Saya bawa pulang Tapi karena Ingat dia orangnya Kayak gitu ya Akhirnya Saya taruh aja depan Kan Enggak saya bawa masuk rumah Di depan rumah saya kan Ada kontrakan tuh Ternyata Ada yang iseng Mungkin disangka orang itu Itu Barang dibuang apa Ketinggalan Enggak tahu apa Padahal emang sengaja Saya taruh di luar Maksudnya biar anak saya Enggak makan Dibawalah Tuh makanan sama dia Hmm Udah dibawa Enggak lama Kesurupan tuh Tetangga yang saya Depan rumah nih Kesurupan Dia cuman bilang Saya enggak mau dia Katanya Saya maunya Perempuan yang rambut panjang Di bawah Itu berarti saya bang Ini kesurupan awalnya Kenapa sih Kecapain apa gimana Enggak tahu Orang dia Katanya ngambil Makanan yang di bawah Baru makan Keselak Saya pikir Katanya Ketelak Lanting Tahu-tahu Langsung Kamu kayak begini Dan ngomongnya Seperti itu ya Saya enggak mau dia Katanya Saya maunya Perempuan rambut panjang Yang di bawah Dari situ tuh bang Mulai setiap hari tuh Jadi Kalau Tidur nih Kalau malam Kalau pas mau tidur Kayak kadang sering dibangunin Gitu Sama suara-suara Ya itu Suara-suara orang yang Udah pada enggak ada Kayak Mas Adul Mas Bejo Terus Dua lainnya Taunya satunya itu Anak Kandungnya Bumbo Anak kandungnya sendiri Iya Jadi Tumbalnya juga Suaminya juga Dulu kan cuman Kecel ayam kecil biasa Bang Dulu dia tuh Ini menurut cerita Dari Budaya Dulu dia tuh Sebetulnya orang biasa Biasa bang Dia orang biasa Biasalah Istilahnya orang berumah tanggal Gitu Ekonominya juga sama Istilahnya susah Seperti saya Butangnya dimana-mana Namanya orang jualan Belum ketemu jalannya Kan susah ya Udah dia pernah coba Jualan nasi Kayak nasi Campur gitu lah Nasi lauk-lauk gitu Bangkrut Sempet jualan gado-gado Gak cocok juga Bangkrut juga Sampai 3-4 kali jualan Nah baru ketemu tuh Disini Di pecel ayam Tadinya Kata Budaya Dia tuh sebetulnya Normal loh Jualannya Tapi pas kesini kesininya Pas tau laku kok Jadi kayak gitu Kenapa Budaya ngomong gitu Karena saya bilang Budaya Saya tuh gak kuat Kok saya digatengin terus ya Sama Orang-orang yang udah gak ada Saya sebutin Oh itu anaknya Anaknya bos Hah Anaknya juga Budaya Baru anaknya suaminya Udah tumbal pertama Makanya dia punya Usaha sebuah digi Jadi orang terdekatnya Dulu yang dimakan ya Iya Yang di Yang dijadiin Tumbal Tumbal ya Baru karyawan-karyawan Jadi Pas dari sejak itu Tiap saya mau Ngerjain apa-apa Jadi lelahnya tuh Mau celaka terus Bang Pernah saya mau masuk Ke penggorengan panas tuh Jadi Bener-bener Kita lagi ngebalikin ayam Dari belakang tuh Kayak di jorokin Bawaannya tuh Mau celaka terus Banyak-banyak lah Banyak lah Kejadian-kejadian Yang Yang tujuannya Untuk mencelakakan ya Saya ngadu lah tuh Ke Tetangga saya Ada kan yang ustad Ustaz Jadi akhirnya Saya ngomong tuh Minta tolong kan Ini tuh mau keluar Tapi Gak boleh Kok bisa Ya kepaksa Saya ngomong Udah sekarang Kalau emang mau keluar Keluar aja Gak usah ngomong sama dia Tapi katanya nanti Anak saya mati Gak bakal Kata Ustaz gitu kan Itu mah cuman Cara dia ngacem kamu Biar kamu tuh Tetap Kerja disitu Taunya Orang-orang situ bilang Iya Orang Disitu karyawan tuh Gak ada yang bisa Nyampe satu tahun Gak ada Cuma berapa bulan Ganti lagi Berapa bulan Ganti lagi Udah pada tau Semua bang Gak lama Saya juga Deteror Selain sama Korban-korban dia nih Pas sedikit lagi Saya mau keluar Itu Peliharaan-peliharaannya Bu Bos itu Jadi kayak yang Gantian dateng Gimana sih Bang Gantian dateng Bukan cuma nakutin saya Tapi nakutin anak saya juga Dan sosoknya terlihat ya Iya Waduh Saya pikir Itu kenapa ya Budai sering dateng Oh dia mungkin mau ngasih tau kamu Tapi saya juga sebetulnya Kasian sih sama kamu Saya cuma mau kasih tau kamu ya Tapi Biarin lah Daripada Saya ngerasa bersalah Nanti Emang kenapa Kamu itu sebetulnya Dari awal kesini itu Emang udah diincar Makanya kan cuman Kita doang yang digaguin Sebetulnya tujuannya itu Ke kamu Abang ingat gak yang tadi Saya cerita Itu Bang Ada yang Cowok Ngorok darahnya tuh Kayak mendidih Saya bilang kan Itu kamar banyak Tapi gak ada yang bangun Satupun Ternyata emang Tujuannya ke saya Termasuk si Budai juga dong Budai mah enggak Karena orang kepercayaannya Udah lama Oh oke Nah Terus gimana dong Budai Itu juga yang lagi saya pikirin Gimana ya caranya Biar kamu bisa keluar dari sini Budai bilang Apa saya coba masukin orang baru Dalam hati saya Nanti orang baru Nasibnya kayak saya juga kan Aduh gak tau deh Budai Terserah Budai aja Gak lama pulang tuh Karena kan udah Sebulan sekali Dia harus pulang Bang Gak lama dia pulang Dia nanya tuh Ini anak Caranya gimana ya Biar dia bisa keluar dari sini Masalahnya ini Dia udah 4 bulan Mau 5 bulan Kalau sampai 7 bulan Dia disini repot Budainya gitu Kamu waktu masuk kesini Dikasih air gak sama ibu Jadi setiap ada kerewan yang mau Masuk nih Di tripa kerja Ini kamu minum dulu Bener-bener dikasih air Jadi biar kita tuh Bener-bener nurut Bang Kasih muda Pantesan kamu takut Terus gimana dong Budai Karena saya coba Ngomonglah Pas si ibu bos pulang Dari kampung Ngomong Itu Jangan Dijadiin korban selanjutnya Kasian Dia akan nurut Itu pas dia denger begitu Yang biasanya Namanya teman Ngerintis dari awal ya Itu tiba-tiba tuh Kayak yang Raganya raga dia Tapi isinya bukan dia Gitu loh Bang Terus dia langsung bilang Terus Apa kamu Yang mau gantiin Posisi dia Sambil matanya melotot Terus Budai bilang Itu mukanya Rini Udah kayak bukan muka dia Mukanya tuh bener-bener Kayak muka monyet yang putih Yang tadi saya bilang Karena pas ngomong begitu Rame Dicekek Budainya Yang dari bawah naik semua ke atas Rame Budainya teriak-teriak sih Tolong Tolong Sampai akhirnya Dibantulah sama Mbak Ustadz yang dekat tempat saya Ini taruh nih katanya Di tempat makanan dia Dikasih saya Kayak biji lada sama belerang tuh Digerus Pasti lagi makan kan Suruh perulukin Kata dia bilang Ini kok rasanya begini sih Kamu beli kecap apaan Gak tau bu Nyata bang Selama ini Kenapa dia gak pernah bisa makan enak Ada satu sosok Yang ngediemin badannya dia Pantesan sama Pak Ustadz disuruh kasih belerang sama biji lada Dari situlah Dia tuh si ibu bos ini kayak Ngemukam kesurupan Terus Dibilang begini Kamu sakit Sama Sama orang-orang yang udah kamu jadiin korban Itu jauh lebih sakit Sekarang kalau misalkan Kamu mau saya lepas Lepasin dulu anak ini Jadi kayak barter gitu Lo gue siksa Tapi Kalau lo mau lepas Lepasin dulu saya Maksudnya Negosiasi bikin kesepakatan Boleh lah saya keluar Lewat bantuan si Pak Ustadz ini ya Iya Oke Dan itu total Lima bulan disana ya Iya Lima bulan Sampai bulan kelima tuh ya Berarti Si Budhe pun Bisa ada disitu Karena udah Terjebak dengan situasi yang Udah terlanjur ya Iya Karena dia kan Budhe gak nganterin Cuman dia bilang Kalau pengen laris dagangan mah Tuh ke si Anu Maksud Budhe tuh suruh minta penglarisan biasa Ternyata Dia Mintanya malah yang lebih Bang Iya Tapi awalnya ngasih tau malah Budhe Iya Budhe ngasih tau si Bu Bos ini Terus malah Makin lama Si Bu Bos ini makin liar Iya Sama ilmu sesat yang Makin lama makin cari tau Ini yang lebih bagus dimana Yang lebih bagus dimana Makin jadi nih ilmu sesatnya Pesugihannya nih ya Iya Oke Dan dari awal Berarti Budhe itu ada disitu dong Iya Kan dari Dari awal buka Budhe yang Bando ini Di 2004 itu Ini udah berapa lama berjalan teh Apanya tuh Pecel ini nih Belum baru awal-awalkah Atau Tahun 2000 antara tahun 2000 atau tahun 2001 gitu Oke Tapi di awal 3 tahun 4 tahun berjalan ini Di saat Teri dimasuk itu Itu udah ada Yang menjaga-menjaga Yang menjaga-menjaga Udah ada sosok-sosoknya Dan usahanya udah 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 laris ya Pernah juga Kayak Orang makan gitu ya Customer bawa anak Anaknya tuh bilang Ih Itu udah setan katanya Ayo pulang Gak mau aku takut Beberapa pengunjung yang Yang bisa Melihat Dia Melihat apa yang terjadi ya Tapi emang Si Tempat usaha ini Sampai saat ini masih ada teh? Masih Sampai saat ini Nah kayaknya tadi saya bilang Saya gak sebutin ya Soalnya sampai sekarang masih ada Dan masih rame Tetap sama kayak dulu Bahkan sekarang cabangnya Dimana-mana Besar Sebesar itu? Tapi karyawannya Gak pernah ada yang ngawet Oh Berarti dari dulu Sampai saat ini Karyawannya Berganti terus? Iya Gak pernah ada yang ngawet Sampai setahun gitu Istilah kasarnya Sampai ketemu THR Gak ada Pasti ganti-ganti terus Dan cabangnya Dimana-mana ini Di Jakarta juga? Iya Semuanya di Jakarta nih? Dan udah jadi tempat yang Sebagian orang udah pada tau sih Ini udah jadi rahasia umum lah ya? Iya Sebagian orang tau itu Udah lumayan banyak yang tau Tentang Tempat ini Menjadi Dilaris Karena Pesugihan itu Sebagian orang ini Maksudnya Sebagian orang yang Ada di sekitar Tempat itu Awalnya Atau Atau Apa? Dari mulut ke mulut kah? Orang-orang tau Banyaknya sih dari mulut ke mulut Karena Banyak juga yang lihat Bang Jadi Kayak model tadi saya bilang kan Anak kecil lihat Dia bilang Takut Aku gak mau itu ada setan Terus ada juga Customer yang sampai Pingsan disitu Jadi Jadi banyak orang Taunya karena Customer-nya sendiri yang melihat Iya Jadi kalau Untuk dari pegawai sih Gak ada yang berani Buka mulut Bang Gak ada yang berani Ya karena Akan ada imbas yang terjadi Sama dirinya Kalau Jangankan buka mulut Abang Ingat kan yang tadi saya bilang Saya kasih ceker ayam doang aja Langsung Di Dan itu langsung gangguannya ke fisik Iya Gitu Yang pas saya mau keluar aja Saya mau dijorogin Kayak minyak panas kan Padahal gak ada siapa-siapa Dari semua sosok Yang Tehrini lihat nih Ini kan udah Udah dari Liur pocong tadi Gitu Terus Ada yang ngerangkul Bentuknya kayak Monyet tadi Gitu Teteh tau Sosok Yang Kerjaannya Buat Ngambil-ngambilin Tumbal ini Yang mana nih Ada Itu yang tadi Saya bilang Adanya di kamar Ibu bos itu Yang saya bilang Ada Kerak putih besar Yang Duduk di Tempat tidur ibu Jadi yang ada Di rumahnya ini Di kamarnya dia ini Ini yang paling besar Buat Ngambil-ngambilin Tumbalnya ini Iya Dan satu lagi Ini gak pernah Gak pernah ada Di Di tempat Usaha ini Di Pecel ini Gak pernah Sosok ini Gak pernah Kalau ini dari rumah Dia emang Kan dia Yang saya bilang Bang Itu Sebelum Jualan Cabai Lalapan Ayam semua Dimasukin Itu tuh Udah kerjaannya dia Jadi yang Tempat tadi Dibikin Buat Kecil itu Yang ngerjain Sosok itu Jadi mau kita Salah takeran Kayak mau apa Tetap Rasanya enak Dan Ayamnya tadi pun Itu kan dimasukin Ketempat itu Itu gak ada Busuknya juga Enggak Jangan kan busuk Dilalarin aja Enggak bang Itu Ulahnya si Sosok yang Bentuknya kayak Anuman tadi Dan ternyata Bang Begitu saya Dengar cerita Kan Saya bilang Suaminya Si ibu Udah meninggal Kan Jadi tumbah Dan ternyata Pantesan Si ibu ini Enggak nika-nika Ternyata Dia tuh Istilahnya kita bilang Pengganti suaminya Si kerak putih ini Makanya kenapa Pas saya masuk itu Ada bau bangke Kan Ya makanannya itu Hati busuk Darah busuk Dan berhubungannya Sama si Ibu bos ini Pengganti si Tuaminya Bener-bener Bersekutu ya Berarti ya Iya Tapi sekarang Sukses Susahnya dimana-mana Sampai saat ini Suksesnya ya Yang gak tau Nantinya akan Seperti apa sih ya Iya sih Dan nih Tehrini dan karyawan lain Yang ada disitu Dengan melihat Kejadian itu Melihat Sambelnya Diliurin Tehrini masih makan Dari tempat itu Enggak 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 Paling yang saya ambil Itu cuman ayamnya doang Enggak mau Karena saya tau sendiri Kalau ayamnya ini Ya gak terlihat Langsung lah gitu ya Ibaratnya karena ada Di tempat itu Yang di rumahnya Saya juga kan Sampai sekarang gak tau itu Entah ayamnya diapain Atau diapain Saya gak tau Tapi itu gak melihat langsung Cuman Tehrini gak mau yang Yang udah kelihatan langsung Bener-bener diilerin Nah gak mau Dan itu ada disambelnya Iya Abang tau gak Kalau layaknya manusia Liur kan benihnya Kalau dia tuh gak Ijo gitu Ijo kental Kayak ingus gitu Itu Dan ini disambelnya Nah Kira-kira Kira-kira Kalau abang liat gitu Abang masih memakan Bang Dariu sambel Setan sih namanya nih Namanya Namanya sambel ya Ya Kalau sekarang kan terkenalnya itu Aduh Bener-bener Sama setan Dan Dan Yang tadi dijelasin sama Tehrini tuh Semuanya sih Komplit banget sih Dan masih ada lagi gak Yang mau di Sampai ini teh Atau Masih ada yang kurang kah Atau Cukup dari itu semua Udah deh kayaknya Cuman Ya Saya sih cuman nganjurin ya Kalau misalkan kita lihat Tempat yang rame gitu Cuman mau ngasih tau Kalau itu makanan Dimakan disitu enak Terus dibawa pulang Lain rasanya Wah itu udah Udah gak beres Dan itu banyak juga sih Yang terjadi ya Lagi Kalau misalkan kita mau makan Di tempat rame gitu Apa salahnya sih Cuman ngorbanin waktu Baca bismillah doang Jadi kan Gak jadi penyakit Karena apa bang Begitu Saya cerita sama Pak Ustadz itu Ternyata Liur yang Jatuh ke sambel itu Yang Kita bilang bikin enak Sama aja Sama katanya Kita tuh kayak makan Makan pake gituan Itu sama kayak kita Makan pake belatung Kayak kita makan belatung Gitu bang Ya paling gak Dimanapun makannya Bismillah mudah-mudahan Apa yang dilakukan Sama orang-orang ini Dengan makanan itu Gak berimpak negatif Sama kita lah ya Mungkin kayak gitu ya Dan Teman-teman Bisa tulis di kolom komentar nih Gimana Yang dialami Sama Teherini Yang Mau gak mau Harus dilakukan Saat itu ya Karena kerjaan ya Yang Untungnya pun Masih bisa Selesai Dan Aman Sampai saat ini Dan teman-teman Tulis di kolom komentar Gimana Cerita dari Teherini Tadi Dan Teherini Mungkin ada Instagram Atau apa yang Mau di share Atau perlu Atau mau Gak ada Udah gak ada Bang Oh udah Kalau gitu Dan teman-teman Yang punya pengalaman Seperti Teherini Atau hal Horror Atau di luar nalar Lainnya Boleh banget Langsung DM aja Ke Instagramnya Narasi Misteri Atau klik link Yang ada di deskripsi Di bawah Nah Teherini Sekali lagi Makasih ya Udah mau ceritain Sama abang Udah dikasih kesempatan Kesini Sempetin waktu main kesini Cerita pengalaman yang Satu ini Makasih banyak ya Sama-sama bang Tadinya saya cuma Nonton tiap hari Ternyata sekarang Bisa ada disini Dan Akhirnya bisa berbagi Cerita juga lah Sama teman-teman Di luar sana ya Dan Buat kalian Ya kalau ada Pengalaman pribadi Kei Teherini Boleh banget Ceritain ya Sekali lagi Terima kasih banyak Yang udah nonton sampai habis Terus support channel Narasi Misteri Jangan lupa Nyalain lonceng Notifikasinya Jangan lupa Share Biar kita bisa terus Menceritakan Pengalaman-pengalaman Di luar nyalain Dari orang-orang Di luar sana Yaudah kalau gitu Gue Randy Mulia pamit Ngewakilin Teherini pamit Karena di dunia ini Bukan cuma kita Yang nempatin Dari numai Traik Dari orang-orang Terima kasih.